Serius-serius, Lord? Ya, I'm so seriously. Oh, seriously? Ya. Maka di sini segmennya bakal mantep banget. Kamu bakal ditanya-tanya, dan kamu bakal dikasih tips juga. Oh, wow. We feel... Yo, 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 yo. Hey, team, hey, team. Channel terkeceh tersama Lu kan eh tim Atap Eh Atap Silahkan ini acara apa Atap Itu adalah acara dimana para bujang yang ingin mempunyai tips gitu ya Mempunyai bukan mempunyai tips Mempunyai tips Yang membutuhkan Dan maksudnya untuk para bujang-bujang Saya juga disini masih bujangan Karena Kalau di luar lagi kerja saya kan profesional Nah ceritanya saya bujangan ceritanya Kamu Pak Jangan Baiklah kalau begitu disini kita akan memanggilkan Beberapa bintang tamu-bintang tamu yang akan kita tanya-tanya tentang Bagaimanakah mereka menjadi bujangan yang cewek atau cowok Kau mau menyumbangkan Everyone can see Saya tahu Percaya Ini my first love Mirip nadanya Mirip ya My first love Berarti kita akan Berbincang-bincang tentang first love Tentang first love Kamu punya first love Ini bakalan seru sekali Apalagi kita akan memaikan teman kita Yang katanya Ini ada first love first love nya Oh jadi dia juga sempat nyanyi lagu ini Iya teman aku namanya Naura Naura dan Devano Ini dia Naura Naura Aku lagi ngomongin first love nih Oh iya Kamu udah punya first love belum gak sih Hah? Kamu udah punya first love lagi First love udah punya? Ada mamanya ya Pasti kamu gak berani ngomongin Aku berani Tapi first love dimana-mana sih You're dad, my dad Jangan kira Apa-apa Apa-apa Akhirnya you dead Coba-apa kamu nyanyi dong yang first love Yang Nika Kosta Coba kamu kan pernah cover lagu itu kan Iya pernah Aku mau denger boleh gak Aku bawain pak gitar kali ya Oke Itu kan gitar Tidak boleh duduk Kalau gak capek Orang Everyone can see Aduh Oh my god I like it They all say I'm not the same Kid I used to be Oh my god I like you Cause I'll go out and play Wonderful I just dream all day Amazing sparkly They don't know what's wrong with me And I'm too shy to say I like you It's my first love What I'm feeling all What I'm feeling all When I go to bed When I lay my hand upon my pillow Don't know what to do My first love My first love Thinks that I'm so young He doesn't even know Wish that I could show him What I'm feeling Cause I'm feeling my first love I like you baby I like you baby Thank you so much Your first love Very wonderful tonight Sparkling I like it Thank you so much Madam Ayu Hello 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 Come back with me again Madam Ayu Mama Mama Penuh dendam Oh 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 Madam 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 Hurry up Time is money Wow Kita kan berbicamai Berita yang sedang Hangat-hangatnya Dan memiliki efek yang mem Ayu Apapun möglich 130 Nak why akukan Abg They Hear keinen Coba Tahun lalu Toes Di artikelnya Ini apa ini Kenapa mesti silent-silent Kenapa gak langsung go public Alias kenapa gak langsung cerita-cerita Ataukah sebenernya ada yang disembunyikan? Coba nanti. Di konfirmasi boleh? Kenapa ya harus diem-diem ya Tia? Padahal mah kalau pacaran harusnya membagi, membagi kebahagiaan. Oh julid, netizen julid. Oh netizen yang ini julid. Kenapa gak diklarifikasi? Eh bentar, bentar. Eh pokoknya artikel. Jati lho, lo kemarin baru dijulitin. Jangan lho kena alih. Aduh, teko ngeke. Makanya sih. Artikelnya udah menjelaskan kalau berpacaran dengan Naura Ayu gitu lho, diem-diem. Ah diat kan namanya publik V. Sai, sini deh saya, jawab deh saya. Mau dijawab? Hei, hei, hei. Jangan lho ini arti saya. Ya saya, jawab saya. Kamu diem-diem gak sih sebenernya? Sebenernya enggak. Cuman aku ngerasa kayak yang harus kita prioritasin tuh selain hubungan kita adalah karir kita. Karena kita sama-sama di bidang yang sama. Itu benar, you know? Jadi instead of exposing our relationship, mending karir kita ya kan? Itu benar, I know. You know. Iya sih benar sih aku setujuh tahun ini siapa sih? Hei, netizen! Karena kan setiap pasangan itu punya pertimbangan. Betul. Untuk mempublikasikan hubungannya atau tidak. Karena gak semena-mena untuk mempublikasikan hubungannya. Itu bukan jadi banget. Hahaha. Hahaha. Hati jadi cita-cita. Hahaha. Benar. Karena kalau kita bicara cinta. Cinta itu bukan melihat siapa yang datang duluan. Tapi siapa yang datang dan gak pernah pergi lagi. Aduh. Hahaha. Yes, I like you. Okay next. Berita selanjutnya. Kali ini datang dari Neura sendiri. Aulih, aulih. Aku ingin koreksi diri. Neura rehat dari media sosial. Maksudnya apa? Rehat itu. Hahaha. Beritanya. Gila banget kan fans-fansnya. Padahal kan fans-fansnya nunggu kabar ya. Dan dia kan dia. Kenapa harus rehat coba? Namanya public figure kan harus menyapa fans-fans. Eh, kita tanya dulu coba dari Neura sendiri. Aduh, benar. Jadi emang pada saat itu kan aku mulai nyanyi itu dari 9 tahun. Dan dari kecil emang udah. Udah paham kalau misalkan haters tuh bakal terus ada. As long as kita jadi manusia ya kan. Orang yang gak suka aja kita ngelakuin hal yang baik. Pasti ada yang gak suka. Cuma semakin lama semakin aku besar tuh gak cuman ke haters. Tapi udah orang-orang yang bukan haters. Tapi jatuhnya jadi kayak ikut campur sama kehidupan privacy aku. Terus pada kadang juga hal-hal yang aku sebagai perempuan gak mau denger tuh. Aku denger dan aku lihat gitu. Terhadap aku. Jadi. Aku ngerasa aku butuh waktu untuk media aku. Jadi aku detox sosial media. Oh dia detox sosial media. Sebenarnya kalau jawabannya pokoknya tolong berbincit ya. Bener banget loh. Bener banget. Memang kita sebagai manusia itu. Bener-bener gitu loh. Bener-bener. Ya bener. Julit Bu. Jadi mana kali ini tentang komentator akan ceritanya orang nih. Setuju ya. Rehat. Ya. Berhenti sebentar. Jadi pokoknya. Rehat itu kan bagus. Iya. Agar tidak ngantuk. Rehat. Ini rehat yang rebahan ya? Bukan ini rehat yang dari. Ini bukan rehat yang bapak dipijet bukan. Apapun itu. Di saat cinta datang menyapa. Saat itu pula anda sedang belajar arti tentang luka. Jadi harus siap. Dengan kebahagiaan. Dengan kekecewaan. Kalau dianggap emang perlu rehat dulu dari sosmed. Mungkin ada tanggapan-tanggapan yang. Yang seperti yang sering dialami oleh. Asnah. Hei. Dari dunia saya. Saya kan sini mau beri tips pak. Pokok ya. Jadi gitu. Gak bisa dong pak Denny. Kalau misalnya udah siap. Kalau gak bisa belajar. Bukan kenapa harus rehat. Hadapin semuanya. Tapi sebenernya gini. Dengan penuh keyakinan. Kita sebagai manusia itu gak apa-apa. Untuk tidak baik-baik saja. Iya pak. Jadi gak apa-apa kalau dia mau rehat. Gitu. Itu nanti oke. Lo sadar gak sih. Satu studio gak orang yang setuju sama lo. Satu studio. Bahkan tekan kamu sendiri. Ini maaf. Ini sepertinya semakin gak bener ya. Takutnya penonton. Apalagi Madam Ayu. Berarti kamu sebagai pembawa acara. Ini provokator. Ya kan. Setiap artikel-artikel anda. Anda membuat jadi peruncingan permasalahan. Usir Ayu dari sini. Usir Ayu dari sini. Usir. 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 Tujukanlah. Kalau semua komentator menjadi netigen juga. Tidak. Tidak. Ini karena dia. Karena anda moderator. Kenapa sih palanya? Cuma doain acara. Enggak. Acara itu. Meluruskan. Jangan membuat dua kubu. Ada yang curi. Ada yang curi. Ada yang curi. Usir dia dari kampung ini. Udah. Kita dengarkan Naura Ayu. Lagunya. Isa kasih. Pasukan setanun sakit. billmax setanunyyehkanata. Entanunyyehkanata. Siapa sih? Terima kasih.